Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di gedung MK Kamis ini. Dalam putusannya MK menyatakan Norma Pasal 41 Ayat 1 atau Ambang Batas Parlemen 4% tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku di pemilu 2024. Namun MK menyatakan Ambang Batas Parlemen 4% adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu 2029 dan selanjutnya. Karena itu MK menyerahkan perubahan Ambang Batas Parlemen 4% kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Perubahan itu harus memperhatikan 5 poin, diantaranya didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Besaran Ambang Batas Parlemen tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu hingga tetap mewujudkan penyederhanaan parpol. Terima kasih telah menonton! Berita terkini Pak Kota itu terbuka Tegas Pak Boleh terfasat Boleh terfasat Boleh terfasat Boleh terfasat kalau memang benar Boleh terfasat Boleh terfasat Boleh terfasat sekarang ini kota itu terbuka tahu baru datang pengapuan ketua TPS terbuka aja di sini begitu berapi api besar sama saya ya semangat saya mau perjuangan kebenaran bukan kebohongan bukan saya ayo kawan-kawan kita uang dungu kawan-kawan tapi kita uang dungu kawan-kawan jangan sempat bukannya bisa di makanan jelek di luar kesempatan ini ya kotak suara dibuka segelnya sampai 13 kotak kurang lebih tadi informasinya sebelum sampai di KPU ini terjadi di Kabupaten Rokanhilir Provinsi Riau dan disitu ada aparat ini yang kita sayangkan partai salah input PSI ada loh ada kemungkinan lolos walaupun sekarang kisarannya di 2,9% tapi kalau ternyata di real countnya lolos PSI maka ini lagi-lagi indikasi kecurangan yang sangat-sangat besar sangat kuat kan gini logikanya ya ada tuh kan suara-suara yang tidak masuk sama-sama dari partai gorem anggaplah dari PBB misalkannya partai buruh atau partai apa lagi ya PKN yang kecil-kecil yang kita juga jarang sekali dengernya itu bisa jadi dibeli sama PSI suaranya dibeli dipindahkan naik ke situ mungkin enggak 10 miliar itu sudah dikeluarkan untuk kampanye hari ini bahkan konon katanya partai yang terbesar mengeluarkan dana kampanye pertama PDIP yang kedua PSI gila gak tuh bahkan Burhanuddin Muhtadi saja bilang saya tidak tahu real count namun setelah data QC 100% masuk ke sistem kami PSI most likely tidak lolos PT 4% jadi harusnya enggak lolos tapi enggak tahu kalau nanti lolos karena kurang lebih begitu tapi dia enggak berani bilang hari ini 02 menang telak di survei kami tapi enggak tahu kalau real count enggak ada itu enggak ada tapi kalau PSI ada kan lucu sekali ini ya kita lihat lagi yang berikutnya rame sekarang ya sudah apaloh ketemu Pak Jokowi insya Allah berada tetap berada di jalur perubahan bangun komunikasi enggak ada salahnya saya hanya ingin menjadi jembatan politik untuk semuanya oke yang berita lainnya KPU tunda proses rekapitulasi DPPK dengan alasan perbaikan si rekap ya ini ini yang kemudian diduga ada upaya-upaya gitu untuk menyamakan hasil real count dengan quick count kita dengarkan ya Pemirsa dan menyaksikan Datla News pukul 22 waktu Indonesia Barat saya Eva Wondo Pemirsa Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu APHAN menyatakan selain Mahkamah Konstitusi Badan Pengawas Pemilu juga memiliki wunang dalam diskualifikasi hasil pemilu jika terbukti ada kecurangan atau pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif APHAN menegaskan bahwa seluruh seharusnya bisa secara dini memutuskan perkara pemilu khususnya pelanggaran administrasi melalui adjudikasi keunangan soal memutus adanya dugaan pelanggaran terstruktur sebatas masif ini sebenarnya ada di dua lembaga ada di bawah juga demikian punya keunangan itu kemudian di MK juga ada sebetulnya lebih luas ada di bawah karena bawah ini adalah menyelesaikan persoalan proses jadi sejak awal proses itu seperti apa apakah kalau sejak awal ditemukan ada yang dugaan yang pelanggaran kategori DSM tadi yang disebut Lebanese itu bisa memprosesnya memerisahnya dan memutuskan dengan mekanisme pelanggaran administratif dengan adjudikasi kami ini sih kalau sesuai dengan katanya atau sesuai dengan statementnya mas ketum kita yang penting kita kesenayan dulu optimisme itu selalu tinggi tapi jangan termakan oleh optimisme yang berlebihan jadi yang penting sekarang kita kesenayan dulu lolos 4% kalau 5% Alhamdulillah kalau 7% Alhamdulillah 8% harus jadi jadi ya kayak begitulah bang yang penting apa namanya kita lolos kesenayan dulu ya dan kita gak bisa pungkirin ya bahwa dengan bergabungnya Mas Kaisang ini suntikan elektoral ya sebelum bahkan bahkan sebelum Mas Kaisang itu melakukan safari politik mengunjungi organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi di partai politik manapun itu sudah terjadi kenaikan Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold melalui revisi undang-undang pemilu MK menilai ketentuan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi meskipun demikian MK menyatakan ketentuan pasal 414 ayat 1 undang-undang pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4% masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024 adapun ambang batas parlemen tidak bisa lagi diberlakukan di pemilu 2029 MK pada Kamis 29 Februari 2024 mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang menggugat penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen Perludem menilai ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas juga harus diputuskan dengan tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional hal ini penting untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR MK juga sepakat dengan dalil Perludem bahwa tata cara penentuan ambang batas parlemen dengan besaran angka atau persentase ambang batas tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai selain itu dalam gugatannya Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75% dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan permintaan lain adalah dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan penghapusan ambang batas parlemen ini tentu menjadi kabar gembira bagi partai-partai pendatang baru yang selama ini kesulitan menembus gedung parlemen di Senayan beberapa partai baru yang selama ini kesulitan menempatkan wakilnya di gedung DPR karena terganjel syarat ambang batas parlemen ini yakni PSI Perindo hingga Partai Buru Terima kasih telah menonton